Intro Hai geng, selamat datang lagi di channel Jelatan Adventure Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang yang terbaru yang ada di Jelatan Adventure Nah, sekarang lagi ada di toko Jelatan Adventure Tapi Jelatan Cabang Jaga Karsa Nah, Jaga Karsa ini tuh ada yang jaganya Disini ada Mbak Ayu ya Mbak Ayu silahkan Ya, Mbak Ayu Bukan, gue Bukan, ternyata Aduh geras juga ya? Gerah ya? Ini bukan Mbak Ayu, tapi Bang Awe Yee, halo Halo Jadi senior di Jelatan, dari jamannya dulu Bang ya? Jaman dulu Mayan sih Dari zaman dulu, udah lama lah pokoknya dia 2014 2014 Pokoknya kalau kalian pelanggan Jelatan, udah pada kenal lah sama Bang Awe ini Nah, disini toko Jelatan Jaga Karsa itu dimana Bang? Alamatnya Bang? Alamatnya Jalan Jaga Karsa Lo lebih pentoknya, kalau lo buat arah kemari, lo dari pasar lenteng aja Pasar lenteng Itu tinggal lurus, pokoknya arah dalam Itu patokannya di pembensin Nah, depan-depan Alphamad Depan Alphamad Pokoknya nanti dicantumkan alamatnya di deskripsi video Tinggal klik aja langsung ring kesini Bang ya Betul Nah, sekarang Gue sebelumnya kan pernah review juga di toko Cineri Toko Pusat Jelatan Itu nge-rekomendasiin tas gunung dari harga 500 ribuan Sampai dengan 1 jutaan 1 jutaan lebih Nah, sekarang gue pengen rekomendasi sepatu Bang Nah, disini Cuman sebelum kita ngebahas sepatu Ini lo nggak ngeh nih Betapa kerennya Nah, iya ya Gue baru ngeh Pusat Jadi, kita tuh punya produk baru Bang Awee Wah Nih, yang kita pakai nih Jadi, ini ada jaket Jelatan serinya itu Apa nih? Bartolomeo 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 Yang terbaru ya Yoi Gimana rasanya? Mantep lah Jadi, bahan ini tuh memakai bahan taslan balon Jadi, buat hujan-hujanan aman Terus, dalamnya liatin dong Coba Nah, jadi dalamnya itu pakai puring pompet namanya Emang namanya agak lucu Cuman, yang pasti ini ketika dipakai di gunung tuh Mampu menghangatkan badan Tapi, ketika dipakai di perkotaan Nggak terlalu gerah Nggak terlalu gerah ya Coba tebak harganya berapa Bang Berapa? Berapa? Ini harganya kurang banget Berapa tuh? Ini harganya itu 300 lebih bawah malah Ini harganya 275 ribu Waduh Murah juga ya? Murah banget ya Tapi, lagi diskon Lagi diskon Diskonnya berapa? Langsung chat Mimin aja Ada nomernya di bawah video Nah, kita langsung aja nih Bang Gimana nih? Bahas tentang Ini ada sepatu dari merek apa nih Bang nih Ini sepatu quadrack Ini paling bestseller nih Di kalangan yang sekarang ya Ini paling laku di toko nih Paling laku banget Kalau buat harga Itu masih di bawah 700 Masih di bawah 700 ribuan ya? Ada yang 525 Dari 3 seri ini Nah, ini paling beda Ini 545 545 Yang 3 ini 525 525 Ini sama apa? Beda-beda serinya nih? Beda-beda Oh, beda-beda Ini dapet macam ya Ini serinya Polok Ini Polok Ini Piton Ini Brewstone Ini Tortoise Ini khusus main series Apa women series Apa unisex Unisex sih Bang Kalau kan sekarang unisex Berarti bisa dipakai sama kaki cewek Sama kaki cowok juga Bisa, betul Ini murah banget nih harganya nih Ini kualitasnya gimana Bang? Kalau buat kualitas sih Dia lebih ke apa ya Dibilang bahannya sih ya Kita dibilang bahannya Bahan sweet semua Bahan sweet semua ya? Bahan sweet semua Beberapa dari semua juga sama Nah, biasanya kan kalau yang nyari sepatu itu Yang pertama pasti harga nih Betul Kalau harga udah pasti cocok nih Harganya 525 ya Nggak ada yang di atas 600 ribu 500-an bisa disikat langsung dah Tapi ada yang juga Ini bisa tahan air apa nggak nih? Kalau buat ketahanan air nih Nah, ketahanan air ini Ini lebih ke intensitas hujan rendah lah ya Oh, hujan ringan aja Dibilang water food juga Kasarnya kalau misalkan keadaan di becek Masih bisa Masih bisa ya? Nggak becek-becek kan lah ya? Masih bisa lah Cuma kalau misalkan keadaan di hujan gede ya Ya otomatis kalau misalkan di luar ya Mampir paling Maling mampir ke warkop aja Maling mampir ke warkop ya? Jangan dipaksain jalan Jadi intinya si sepatu ini tuh Bisa nahan air hujan dengan intensitas rendah Betul Atau kalau kalian memaksakan perjalanan Saat hujan bahaya juga Bang ya Bahaya juga Yang penting ini Bukan hanya waterproofnya aja yang diunggulkan Tetapi dari durability-nya juga Lebih diutamakan sebenarnya Apakah ini sepatu nyaman atau enggak Oke Bang kita bahas satu-satu nih Boleh, boleh Ini bahannya tadi sweat ya Iya, ini bahannya lebih ke sweat Sweat Jadi ini tuh full Full sweat dari sini Betul Ini dari sini gue udah full sweat semua Ini warnanya ada warna apa aja nih? Dia ada tiga warna Tiga warna Ada ini yang coklat buah Ada krem Sama hitam kalau gak salah Sama hitam ya? Iya sama hitam Jadi nanti kalau emang Mau nanya warnanya Penasaran sama warnanya Langsung chat aja Ke miminnya di jaga karsa bisa Atau ke mimin ofisial juga bisa Tapi mending Kata gue mending ke toko aja Emang Mending datang ke toko Bisa langsung liat langsung barangnya Nah Langsung liat barangnya Karena Kadang untuk pemilihan sepatu tuh Lebih baik nanyain ke pedagang ya Untuk Size-nya biasanya Dilebihin gitu ya Bisa dicariin lah Bisa dicariin Sampai nemu yang Cocok Oke tadi ini sweat Full ya Jadi Kalau sweat full ini Ini keliatan elegan lah Untuk sini Lebih buat style harian juga Apalagi kan Nah Betul Jadi gak Buat di gunung doang Buat di gunung doang Harian pun bisa Betul Bisa dipakai Ini 525 ribu Oke Ini buat cewek Seperti cocok nih Soalnya ini Agak mau Gitu Kalau nikah agak gede nih Lebih ke cewek bisa ya Cewek bisa ya Nah Terus ada seri selanjutnya Piton Piton Kayak piton ini Warnanya ada apa Ya warnanya krem sama Ini aja sih Ini lebih ke Coklat ya Tan ya Jadi ada warna hitam juga Hitam juga Ini harganya 525 Dan ini bahannya sama kayak tadi Betul Bahan-bahan sweat Semua Hampir sih beberapa sepatu Contrik semua Pake banyak itu Oke Kalau sepatu ini Yang khususnya yang ini Untuk beratnya Kan ada sepatu yang berat banget tuh Kalau ini gimana Untuk beratnya normal Kalau buat ini Standar sih ya Kalau buat sepatu lokal ya Terutama yang kayak model kotrik ini Dibilang berat juga Enggak Pokoknya kalau Udah dipakai Ringan lah Yang berat banget Yang beratnya rindu ya Iya Berat banget gitu Iya Bang luka itu Rindu mulu Terus ke seri ini nih Ini bahannya agak beda nih bang Ini kulit juga ya Dia seperti kulit modelnya Cuman memang Emang di desain dia beda Sama seri yang lain Oh iya Ini prediksi gue sih Lebih mudah ngebersihinnya nih Lebih gampang Iya lebih gampang ya Apalagi Gue sendiri juga Kalau misalnya Di saat dicuci itu Enggak mudah Kelihatan Jeras-jerasnya Kayak gitu ya Oh iya betul Terus disini ada bahan Kayak double mesh nih Betul Disini kayak jaring gitu Jaring-jaring tebal Lebih ke Asik sih Elegen sih modelnya Betul betul Ini ada warna apa aja Dia warnanya hitam Sama ini grey Ada dua warna ya Oke Terus yang terakhir nih Ini kayaknya lebih Garang banget nih Coba banget nih kayaknya Serem-serem ya Iya Tadi gue pertama kali lihat ini Langsung suka sih Model ini Karena modelnya tuh Nah kita lihat dari Sini tuh Tadi kan ini meshnya Dikit nih Betul Kalau ini lebih banyak Lebih full Terus ada sweatnya juga Sweat yang halus kayak tadi Terus ada kulit yang kayak gini juga Ini sih gue lebih suka yang ini Sini Lebih santai ya Ini seri apa bang Briston ya Briston Nah Untuk pilihan size-nya sendiri Ada size apa aja bang Kalau buat size Paling kecil lah ya Paling kecil 39 40 41 42 43 Sampai 44 Oke Masuk komplit Aman Aman Untuk cewek-cewek bisa pake 39 nih Rata-rata cewek 39 Rata-rata kebanyakan cewek 39 Iya Cuman Anak-anak sekarang tuh Ada yang sampai 43 Wah betul Apalagi yang ukuran dewasa Pasti-pasti masuk nih Oke Pokoknya Kalau kalian ke toko Datang ke toko Bisa nyobain langsung Dengan ngeliat langsung barangnya Jadi lebih puas lah ya Lebih puas Sepatunya Nah banyak yang nanyain juga bang Selain merek kotrek ini Ada merek lain gak Sepatu yang dijual Nah pas banget Ini banyak sih Kalau disini ya Kalau buat merek Cuman Ini ada nih Hightech Hightech nih Nah ini ada sepatu Dari mereknya Hightech Betul Ini harganya tuh Tentunya lebih mahal Oh beda sama yang lain Jadi kalau Lu misalnya Mungkin pemula Bisa nyoba ini dulu Bisa coba dulu Tapi bukan hanya pemula Sebenernya Kalau emang lu suka modelnya Dan nyaman Yaudah sikat aja Mening gas aja Cuman kalau emang Pengen nyoba-nyoba brand luar nih Bisa sikat Hightech Gue lebih biar Ngerokomi di pinin Ini Hightech apa bang? Ini yang seri Altitude Mid WP Altitude Mid Ini kulitnya full banget ya Full banget nih Buzet ini Kalau buat dibicarain Bahannya Buzet yang keren banget Kali dibilang Otsol Otsolnya udah Vibram Otsolnya udah Vibram Kayak gini Di musim hujan Sangat-sangat Bantu Bantu banget Apalagi kalau Di saat Kena lumpur-lumpur Waterproof gak nih? Betul Dia pastinya Udah waterproof Harganya kan Jauh lebih mahal Beda sama yang lain Masa gak waterproof Harganya berapa tadi tuh? Ini harganya Rp 2.120.000 Rp 2.120.000 Nah yang ini Ini serinya tuh Oh ini woman series Woman series Oke ini tuh Serinya 5 sport ya Betul Ini size 37 Terus ada size berapa lagi? Dia ada sih Dari 36-37 sampai 40 36 sampai 40 Wah iya emang Itu ukuran-ukuran cewek Dan ini harganya Rp 965.000 Jadi pokoknya kalian Tinggal pilih aja Yang mana Mau yang impor ada Mau yang lokal juga Ada Sekalian dah Wah Matap-matap banget bang Barang-barang disini Dari harga Rp 500.000 Sampai dengan Rp 1.000.000 Sampai Rp 1.000.000 Cuman kalau lo misalkan Di bawah budget Rp 700 Gue rekomen Mendingin yang ini Kotrek ya Ini paling lari soalnya Dari pelajar sampai pekerja pun Bilihnya ini ya Banyak Sampai orang tua pun ada Oke sih kan Oke Itu sih barang-barangnya Sebenernya masih banyak Barang lagi yang bisa kita explore Masih bisa ya Kita jual karir Jual kotrek Pokoknya alat-alat pendakian Bisa lo beli Langsung disini Oke bang Awe Gitu aja sih Oke sih Gue kan suka yang ini nih Gue bawa pulang ini Ya betul-betul gue disini aja Oh ya Gue kan yang pegang disini Buat yang lain juga Kalau emang kalian suka dengan konten-konten seperti ini Silahkan di subscribe aja di channel Jelatan Adventure Sama jangan lupa follow juga instagramnya Di jelatanadventure.official Sama jangan lupa follow juga instagramnya di jelatanadventure.official Alamatnya dimana Alamatnya jalan jaga karsa Jaga karsa Lenteng agung Lenteng agung lo tinggal putus aja kebawah Dari pasar Dari pasar Dari pasar tinggal putus kebawah Pembensin patokan depan alpaman Depan alpaman Pokoknya nanti dicantumin untuk link Google Maps nya lah Di bawahnya Untuk alamatnya ntar ditulis juga Disini Disitu aja Oke bang Gitu aja Nanti Kalau memang kita mau Nge-review toko lagi Lebih banyak Nanti kita kesempatan kesini lagi aja Oke siap Kalau punya kesempatan kita langsung kesini lagi aja Kalau lo mau request Barang apalagi yang mau kita review Kan ini sepatu udah nih Nanti Komen aja langsung di bawah Atau Kunjungi aja ke Instagram kita DM aja disitu Bisa Oke Jangan lupa untuk share Jangan lupa untuk like juga Karena Video ini akan sangat bermanfaat Dan karena Kita setiap minggunya tuh update terus Barang-barang terbaru Yang ada di toko Thank you guys Gua Barik kah Barik Barik